Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube Rumah BUMN Jakarta Nah di video kali ini kita ada program terbaru yang namanya Cicet Podcast Apa sih Cicet Podcast itu? Jadi Cicet Podcast adalah program terbaru dari Rumah BUMN Jakarta Dimana disini tuh lebih non formal, terus kita juga sama anak-anak intern Kalau biasanya bapak ibu semua atau para penonton di rumah ngeliatnya itu para WMKM yang bahas soal produk, soal marketing dan lainnya Tapi di kali ini kita benar-benar non formal dan juga kita benar-benar bahas soal kehidupan anak intern yang magam di BUMN Jakarta Bukan begitu sobat-sobat Betul Halo Nah tema kita kali ini juga nih bisa liat dari dress code kita, terus nuansa-nuansa aja juga Boleh kalo juga guys Namanya itu Colorful Jadi kali ini kita sedikit berwarna-warni disini Jadi jangan kaget kok mereka agak aneh ya hari ini Apalagi aku pake kuning paling nyala ya disini ya Aku juga kuning nih Tuh Aku juga kuning Ijo 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 Oke jadi sebenernya podcast ini lebih kayak sharing experience Terus kita kira-kira disini tuh ngapain aja Dan apa aja sih pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita dapat Dan kita bisa sharing ke kalian semua yang nonton video ini Nah sebelum mulai Kita seperti biasanya pastinya perkenalan dulu Biar kita juga disayang Karena kata orang Terkenal bukan Terkenal bukan Terkenal bukan Terkenal bukan Kita bisa disayang banget nih sama semua penonton dimana pun berada Kenalin nama aku Lori Aku disini Dari Divisi Event & Partnership Nah kalau aku sendiri berkuliah jurusan manajemen di Universitas Cyber Asia Boleh banget nanti kenalan satu-satu dimana siapa dulu Dari Kakais dulu Oke halo teman-teman semua Hai Kenalin nih nama gua Hois Nova lagi Biasanya dipanggil Hois Masa juga Naval Senak kalian Kakais gak sih? Bukan kois Senaknya aja lah Kokola Nah gua sendiri dari Secara Spos Politeknik Negeri Media Kreatif Gua dari jurusan Di Cafe Design Tapi lebih fokus ke animasi gitu Nah Untuk rumah Gak perlu detail detail gak ya Ya udah Jom teks disini apa gimana tuh? Belum Belum sabar Kita harus diperkenalannya Oke Oke Sekarang Kakais udah Panggilnya Kakais itu kois Kais ya udah Kakais aja Oke Temu tangan dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo semuanya Halo semuanya Hai Kenalin Nama aku Dwina Boleh dipanggil Dwina Aku Mahasiswa jurusan Punggah Internasional Di Presiden University Di rumah BMM Jakarta Magangnya jadi graphic designer Tapi gak apa-apa Agak beda ya Agak beda ya Di situ Di situ Oke Tentangan dulu Pak Selamat Team Design Team Design Sekarang aku mau Dari Team Secret Team Secret Dari Kak Zahra dulu Silahkan Hai semuanya Aku Zahra Aku dari Universitas Budi Luhur Tentangan Aku yang major sekretari Di sini job desknya sebagai update Oke Tentangan Aku mau dengar dari Yang pake kacamata Cewek Halo semuanya Halo Halo Kenali Nama aku Pania Aku di Politekni Deksi Jakarta Kulianya Jurusan event management Makanya Sekarang aku di PC-nya Event & Partner Yeay Oke Kalau yang kacamata Cewek udah Serem Saat Yang kacamata tapi cowok Silahkan Halo semuanya Ya nama gue Muhammad Fadila Boanak Gue biasa dipanggil Fadil Walaupun pas kerjelanya gue dipanggil Fadillah Fadila Oh kita tau sama raya Sampai gila Eh kita mau manggil Fadila gak sih? Cuman akhir-akhir ini orang pada manggil gue ke Fadil Oke disini divisi apa, jurusannya apa? Disini gue di divisi desain kraftis Dan gue dari Vista Jakarta Gue di jurusan desain komunikasi visual Oke temen-temen tangan lo Oke kita ada kenalan sama divisi graphic design Kita kenalan sama Vista partnership Ada Vista yang keren juga Dan yang paling terakhir kita mengenalan sama tim yang selalu ada di IGS Atau di social media-nya BWM Jakarta Silahkan Dari Alim dulu Halo semuanya Hai Perkenalkan nama aku Arlinda Biasa dipanggil Alim Oke Aku kuliah di Universitas Jabaya Jurusan Ilmu Komunikasi Di rumah BUMN ini Aku ada di divisi social media spesialis Yeay Oke dan yang terakhir ada siapa Tuch? Taney에 Loch guan and promisasi Djeng jeng 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 Hal'at semuanya Hi Kenalin Nama gue Luthiya Biasada di Panyut Piyah Gue beli dia Di Universitas significant virtual Sec마 Jal-Dunn Jurusan administrasi publik Dan di BUMN ini Gue di divisi sosmed Thank you semua yang sudah mengenalan Dan beragam ya, ada beberapa divisi, ada 4 divisi disini, ada graphic design, ada secret, ada internet partnership, dan yang terakhir ada social media specialist. Keren, 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 keren banget. Oke, aku kelupakan satu orang. Untuk aja diingetin sama anak-anak, ada Kak Gina dari tim secret. Silahkan Kak Gina. Halo semuanya. Hai! Nama aku Gina, Gina Tika Putri. Kalian bisa panggil aku Gina. Aku kuliah ibu di luhur. Aku mengagang disini sebagai divisi admin. Jurusan aku sekretari. Oke, tepuk! Nah, tadi udah ada 4 divisi, ya pasti job desknya ini agak beda-beda nih disini. Aku mau tau dulu nih job desk dari masing-masing divisi. Jadi kita bakal bahas kira-kira salah satu divisi dengan divisi lain itu berhubung atau enggak. Terus kira-kira di divisi itu ngapain aja sih dan pembelajaran ngapain aja yang mungkin kita dapat dari kuliah. Dan kita terapkan disini ya. Oke, agak berat ya pertanyaannya. Tapi kita bakal bagi. Kalo tim desain mau jawab, beberapa juga boleh gitu namain-namain ya. Aku mulai dari divisi sekre dulu nih. Dari tim sekre. Gimana? Job desknya disini tuh ngapain aja sih kalo seharianya? Seharianya itu bikin laporan, terus upload CMS, upload RBID, buat upsell, terus apa lagi gim? Apa namanya? Buat dokumentasi. Dokumentasi foto, pergiatan, RBID. Lumayan banyak ya kalo kalian lihat tau CMS apa, kita juga gak terlalu tau gitu ya. Jadi itu aja. Atau ada lagi yang spesifik, yang tiap hari dikerjain. Jadi itu. Semuanya. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah event. Jadi berarti ada job desk sebelum event, terus pas eventnya, terus setelah eventnya. Kalo ngurusin laporan itu ada enggak? Laporan kayak, biasanya kan ada laporan naik bulan atau laporan sesudahnya ada enggak? Ada. Itu sesudah event sih. Biasanya sesudah event. Iya. Lumayan ya. Ada yang mau pindah segura ya mungkin anak-anak yang dari visi lain? Ma'am. 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 Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke. Temu tangan dulu buat tim daerah. Tapi udah banyak isi dokumen-dokumen penting yang ada di malware. BWMN Jakarta. Oke. Next one kita ke tim social media specialist. Ke Kapia dulu deh. Kapia gimana? Masa ini gak main aja job desknya. Halo dari tim sosmed sih paling buat konten planning ya. Buat konten planning. Terus abis itu mempost konten-konten. Karena kita ada tiga konten ya. Ada konten edukasi, konten internet, sama ada flyer. Terus kita juga buat Q&A untuk UMKM kira-kira apa aja sih yang dibutuhin? Mungkin Alin mau nambahin? Iya. Kalo dari tim sosmed ya tentunya tuh pasti yang paling diutamain gitu. Harus mikir gimana caranya kontennya tuh bisa berjalan setiap harinya. Dan itu kayak buat kadang kita tuh bingung gitu buat kabernya. Tapi sejauh ini kayak tim sosmed tuh paling asik gak sih Kak? Iya. Gimana sih sih miat ya? Kayaknya. Gimana caranya sih? Gimana caranya kalian bisa FYP gitu? Kalo dari kita sih nentuin jam konten yang buat di post. Terus juga kita nyari tren-tren apa sih yang sekarang yang lebih dibahas. Bener. Oke. Berarti kayak soalan-soalan yang lagi pake mungkin ya. Iya. Soalan tiktok. Ada soalan seduk gitu. Heee. Soalnya sudah menjadi seduk. Heee. Pas gue ya. Gimana aja kan? Aduh. Dari. Oke temen-temen doang buat ini soalan-soalan. Next one kita mau ke team yang kayaknya paling sibuk deh di sini. Ini kan cuma tinggal dua nih. Tinggal dua. Infantim partnership atau graphic design. Nah ntar kita lihat nih kira-kira siapa paling sibuk di sini. Dari tim siapa dulu? Siapa dulu? Desain. Desain. Oke. Silahkan tim desain. Ngapain aja sih di dalam BUMN. Mungkin aku bisa kasih tangopan lah. Nah berhubung aku sendiri nih di kampus sama di sini. Terhubung gitu lah sama-sama di bagian desain. Jadi untuk kerjaan bikin flyer, bikin poster. Itu udah jadi makanan sehari-hari gitu loh. Jadi aku kerjainnya enjoy aja. Walaupun ya kadang ada kerjaan kaget. Ada pleasure ya? Tapi enjoy aja lah. Karena emang hobi juga gitu. Oke. Berarti selanjutnya bisa nambahin. Kita juga selain kerjain hosting dari Instagram. Kita juga pernah bikin project video untuk informasi ke UMKM-UMKM. Kita juga bantuin tim sosial untuk bikin konten edukasi, konten entertainment. Kita bikin flyer untuk admin dan event juga. Iya. So far gitu sih. Oke. Itu tau buat tim Graphic Design. Oke. Aku punya pertanyaan lagi deh buat tim Graphic Design. Kan sering ada tuh ya. Dadakan diminta bikin poster. Mungkin kayak hamil 2 jam lah. Ada lah tiba-tiba. Enggak ini tinggal 1 jam aja gitu. Atau mungkin hal-hal lain. Itu kali ini gimana tanggupin ya? I don't. Di jawab. Pak. So far terima aja. Tau. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Sekalian ngelatih work under pressure juga. Kalian pressure deadline gitu-gitu. So far kita gak pernah keteteran. Kalo keteteran juga kan ini 3 orang. Masih saling backup satu sama lain gitu. Keren, keren, keren. Seliasamanya keren ya. Thank you. Oke. Dan yang paling terakhir ada divisi yang membuat berbagai macam hal rame disini ya. Ada divisi MLM Partnership. Pasal aku dulu nih bakal membahas. Memang. Ya jadi aku tuh disini partnernya sama Lauri. Yeay. Terus untuk job desknya paling bikin top. Paling ya. Berarti udah biasa lah itu. Ya. Gak apa-apa. Ini tuh kayak yang makin biasa. Karena udah terlalu sering bikin top. Pokoknya dari kita masuk pun juga langsung dikasih 4 tour ya. Disuruh bikin 4 tour. Terus kita disuruh nyari narasumber juga. Kita approaching tuh dari kayak link in. Dari instagram. Kita searching-searching gitu. Tapi terlepas dari job desk event dan partnership. Disini gue juga adang suka jadi talent. Iya. Dari anak-anak sosmed. Sosmed. Mengetu gue contohnya kemarin sama suka ngerangkap jadi MC. Oke. Keren banget ya. Terus tambahan dari aku selain kita ngurus event. Kita juga kayak ngurusin hal-hal sebelum event. Kita kayak create dulu buat lingku naftaran. Terus kita juga share ke UMKM. Terus kira-kira UMKM yang hadir tuh bakal seperti apa. Biasanya kalo di rumah BUM itu kita fokusnya ada 3 ya. Ada di food, craft, sama di fashion. Jadi kadang ada pelatihan khusus banget untuk fashion. Contohnya kayak yang kemarin. Atau khusus food nih yang lebih banyak yang harus datang di pelatihan itu. Iya intinya kita bikin kayak kategori per food, fashion, craft. Itu kira-kira topik mana nih yang disukain sama WKM. Betul. Terus kita juga ngurusin past eventnya. Terus selesai eventnya juga kita terusin. Perlmoti seperti itu. Dan semutunya podcast hari ini. Tunggu tangan dong podcast hari ini. Semutu. Keren-keren ya teman-teman semua. Jadi akhirnya banyak belajar disini. Terus kayak, oh ya. Ini ada yang sesuai sama jocon aku. Atau ada yang kayak, oh ini bukan jocon aku. Tapi emang aku passionnya disini. Dan akhirnya bisa mengerjakan semua jobdes yang ada. Keren banget nih anak-anaknya disini. Oke. Dari sekian banyak nih tempat-tempat magang yang mungkin gak kalah keren juga dari rumah BUMN. Why kalian semua tuh memilih rumah BUMN untuk jadi tempat magang kalian? Kenapa tuh? Aku pengen tau banget di alasannya satu-satu ya. Aku mau denger dulu dari kak Gina. Gimana kak Gina? Kenapa sih pilih rumah BUMN yang jadi tempat untuk magang? Ya karena aku waktu magang itu kan nyatir kita mau jadi pria ya. Cuma gak ada panggilan gitu. Terus dia coba iseng-iseng kan. Terus ngasih tau apa-apa. Terus aku kayak gak yakin untuk masuk disini. Kayak kayaknya gak bisa DUMN. Masuk disini tuh kayaknya gak bisa. Terus udah lah coba dulu, coba dulu. Ya udah akhirnya dicoba. Eh tiba-tiba. Ya udah kebanyakan sih gak suka. Ya. Oh my god. Ya. Dari iseng ya. Dari iseng akhirnya milih sampai di masing-masing. Ya. Emang waktu itu mau daftar kementerian apa? Kita banyak. Kementerian kehutanan, kesenayaan satu. Terus di Kementerian Industri Pernihatan. Itu gara-gara temen kita tuh ada yang bergencana. Atau mulut lalu. Hmm. Okay, okay. Berarti mulai dari iseng akhirnya bisa diterima darah BUMN dan kerjasama bareng disini. Yeay. Oh GG guys. Okay. Dari sangka-sangka ya diterima ya. Okay. Kalau dari Alim sendiri gimana nih? Apa? Alasan tadi ya. Alasan nih. Magang di rumah BUMN nih. Awalnya sama banget kayak Kal Gina. Iseng-iseng coba gitu kan. Kayak nemu di Instagram gitu. Ada info. Kayak ya udah lah langsung aja coba gitu kan. Terus juga kayak ngerasa tuh keren aja gitu. Eh pas gak lama ada beri tentang interview diterima ya seneng banget sih gitu kan. Dan jadi rezeki banget buat ada disini gitu. Okay. Keren banget nih. Kalau dari Alim perangkat disama ya. Gara-gara iseng akhirnya pilih rumah BUMN yang terjadi tentang magang. Yes. Tapi alasan kalian magang tuh apa sih? Kan ada. Kan disini belakang ya. Ada yang memagang dari kampus. 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 Gimana kalau dari khasnya sendiri? Kalau gue tuh disini ngambil magang mandiri. Bukan magang dari kampus. Kenapa gue ngambil magang mandiri? Itu karena gue tuh pas kuliah. Itu mata kuliahnya tuh lagi ga ada gitu. Lagi kosong. Jadi kita bener-bener full project gitu. Dan gue ngerasa. Kalau misalkan gue handle project doang. Masih banyak waktu kosong yang tersisa gitu. Makanya gue nyari-nyari info di Instagram. Terus ketemu waktu itu salah satu akun yang share-share internship. Terus rumah BWM lagi buka. Dan kebetulan ada divisi event and partnership. Yang bener-bener relate sama gue gitu. Terus nyoba-nyoba juga. Awalnya bahkan belum tau rumah BWM itu apa. Jadi kayak searching dulu. Dan ternyata baru tau gitu. Ada tekan kayak gini. Dan bersyukur banget pas dapet email. Konfirmasi. Interview. Terus pas interview juga. Itu prepare banget. Kayak searching dulu dan lain sebagainya. Terus pas diumumin. Yang lolos interview. Langsung keluar dulu. Yeay. Ada kisah ya dibalik itu ya. Kalau dari kau Ina sendiri gimana? Kalau aku pribadi. Karena udah tahun akhir nih. Semester akhir. Aku butuh pembunuhan untuk lulus. Kebetulan program luar kampusnya. Aku bidennya magang. Adul ya deh spread juga. Belum didapet magang 2 bulan. Saat temen-temen lain udah dapet tempat magang. Akhirnya aku nyoba. Yang ada pengalaman dikit. Tapi sebenernya gak cukup aku. Ada di rumah BWM Jakarta. Oke. Lagi akhirnya. Disini. Yeay. Oke. Dari Kak Fadil gimana? Jadi kenapa Kak Fadil milih rumah BWM. Apa yang terjadi tempat bangangnya Kak Fadil? Ya alasan pertama sih. Buat menemuin KRS magang di kampus. Terus. Yang kedua itu gua nemu. Pertama-tama gua nemu di GED. Ya. Sebenernya ini. Keren banget gitu. Rumah BWM. Di bawa nama. Di langsung di bawa nama BWM sendiri. Jadi. Gua coba-coba. Gua pilih MBR. Ternyata gua panggil. Aku suka makan. Oke. Jadi kebanyakan. Karena emang. Karena di kampus. Gak ada. Kelas. Dan cuma ngurus proyek. Akhirnya. Oke aku ambil magang gitu. Supaya isi waktu-waktu luang. Terus ada juga yang emang dari kampus nih. Yang minta untuk magang gitu. Kalau dari Kak Zara. Kenapa milih rumah BWM. Kenapa milihnya sama kayak gini. Awalnya tuh. Aku coba di kementerian kan. Aku coba di kementerian. Kok gak ada panggilan. Terus aku. Kalo-kalo Instagram. Tentang magang itu. Ada rumah BWM. Ya udah. Ih kayaknya unik gitu loh. Unik ya. Oke. Aku baru denger. Aku baru denger. Aku baru denger. Aku baru denger kayak. Kok ada rumah BWM. Ada rumahnya. Aku bilang sama dia. Aku sama dia. Dia mah gak yakin gua masuk sini. Gua yakin. Susah banget. Kementeriannya kita malah. Lagi BWM. Agak. Udah. 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 Coba aku apply. Gua apply dua kali loh. Gua datang ke sini. Tapi mas anggungnya gak ada. Misalnya gua apply di Gmail. Nah gitu. Senang banget. Ya. 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 Kalau dari aku sendiri. Ya. 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 ini kayaknya pasti berguna banget untuk depannya selain itu juga emang kita juga belajar, oh ternyata kalau kita kerja WFO mungkin agak berbeda dengan kita yang biasanya pakai secara WFH atau biasanya ikut mengamalkan online oke, so kalau di rumah BMN Jakarta sendiri itu kayak ada ciri khas kalau cozy terus instagramable banget ya gak sih ya terus kayak fleksibel juga kerjanya, terus lingkungannya juga enak banget untuk kita belajar dan berkembang gitu, so pas kalian sendiri semua disini diterima amagam di mana BMN apakah? apakah? sesuai sama eksperiasi kalian atau enggak? boleh ya, kita jawab aku mau dari Kapi ya dulu, gimana Kapi? kalau dari aku sih sesuai banget ya, terus apalagi tuh tempatnya sih cozy banget untuk kita para millennial iya kan, kayak sekarang kayak banyak full of fun, belan-anak aja yang bisa dibuat foto iya bener bener-bener oke, kalau Kak Ais gimana? sangat memilih ekspetasi sih apalagi bener tadi aku studi banget sama Papia sendiri kalau kantornya tuh cozy banget itu bener terus modern banget aku suka kan kayak desain-desain modern kayak gini untuk temen-temennya juga ambis semua kayak keren deh ambis 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 oke, jadi emang ya udah emang diterima disini semuanya tuh sesuai sama ekspektasi temen-temen semua terus kayak lingkungan belajarnya juga bisa buat kita terpacu ya, semangat ya buat belajar gitu kalau lingkungannya nyaman kita juga jadi enak kalau dari siapa lagi? siapa? 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 dari kak Kania? gimana? dari gue sangat melebihi ekspetasi guys karena temen-temennya tuh seru koordinaternya juga super duper baik wow oke, kalau aku baik banget siapa nih terus apalagi kita tuh punya kan awal yang suka masaknya kita itu masaknya yang dia paling enak itu cobi paling the best jangan kita sadar motivasi memakannya memperbaiki gizi enak magam kalau gak ada cumi kita makan mie instan rahasia kita tidak akan makan makan sayur hari ini cukup ya berarti sesuai banget sama ekspertasiakannya dan emang yaudah lingkungannya juga seru oke sebelum-sebelumnya mungkin temen-temen semua ngerasain lain banget nih magam beda banget ya magam ketika kita online sama offline kalau online kan kita harus kerja yaudah lu di HP nungguin kapan diminta kerjaan terus kayak kapan harus meeting dan sebagainya dan YFO mungkin harus pagi-pagi banget nih bangun dateng mungkin ada beberapa struggle yang kita juga hadapi sebelum kita sampai ke kantor gitu nah dari kalian sendiri gimana sih pertama kalinya atau mungkin bukan pertama kali bagi beberapa temen-temen yang udah YFO sebelumnya kayak kulturshock pertama kali kalian YFO tuh apa aja sih sebenernya dimulai dari aku dulu kali ya iya coba nah kalau aku sendiri kebanyakan semua YFH bukan kebanyakan tapi memang semuanya YFH dan the first time YFO terus dari kita yang biasanya bangun jam 7 akhirnya kita harus maju untuk bangun jam 5 pagi siap-siap mengejar transportasi umum seperti apa? transjakarta kreta panggore disebut ya jadi kayak oh aku harus bangun lebih awal harus jalan dulu ke kantor sampai kantor tuh kita di kantor harus kayak absen dulu terus kita tunggu arahan kira-kira ini kita ngerjain apa aja terus kita juga prepare kalau event sendiri prepare buat event atau prepare ruangan untuk mulai event gitu-gitu jadi kayak meetingnya juga harus brainstorm dulu sama-sama kira-kira bagiannya gimana jadi lebih ngerasain oh sama orang tuh kita komunikasinya harus gini sama ini kita harus komunikasinya gini terus kerjasama ultim kayak dari device event ke desain terus desain ke sekrem mungkin atau desain ke sosmed dan sebagainya terus sih kalau kultur silinggar aku lebih kayak harus bangun pagi harus naik tajian harus segini gitu terus di kantor gitu kan lebih milih outfit juga iyalah iyalah kalo WF nyato dulu iya kalo WF kan kita tinggal ya udah gue pake pake emang seadanya seadanya lapasnya aja yang kemeja iyaa ga banyak ya beda lagi betul karena kan kalo online gitu kan sekiatannya iyaa iyaa kemanjain lapasnya mah iyaa ga wasong soalnya bebas selanjutnya coba-coba ini terus apalagi dari aku udah nih dari Kak Zara gimana kultur shock kultur shock maksudnya gimana kayak hal yang bikinnya oh gini ya kalo WF oh gini ya maksud pagi gitu loh iyaa gua yang biasa pohon siang jadi belum pagi terus kaget iya gua kaget yaudah ceritain iya gua kaget karena sebelumnya aku juga sempet kerja tapi tuh emm lebih ke aspri jadi ga selalu yang ngantor tiap hari gitu loh jadi kalo ini kan wajibnya tiap hari kan jadi itu salah satu yang bikin gua kayak oh begini kerja kantor tuh oke thank you kalo dari Kak Dewina gimana? kalo aku kalo ngejawab masalah bangun pagi kayaknya udah dibahas sama semuanya kalo aku tuh mau bahas karena kalo WFH jaman-jaman covid deh kita tuh kayak berinteraksi sama orang itu kayak dari handphone dari laptop sekarang itu kaget aja energi sosialnya harus kayak ke orang beneran gitu awal-awal agak kekurah sih energinya tapi makin sekarang makin ketemu orang-orang yang ternyata energinya bisa ga abis gitu ya iya poin kasih energi baik ke kita juga jadi enjoy iya oke ada insight baru ya oke kalo dari Kak Pia sendiri gimana? kalo dari gue sih lebih ke transportasinya ya lagi lagi ya itu masalah nomor satu kayak kayak ternyata tuh nunggu TG itu lama banget itu gimana iya soalnya ternyata gue pikir gue doang gue pikir nunggu TG itu 3 menit tau dia langsung dateng terus jalan lagi terus dateng lagi tipe per 3 menit wah harus nyoba 10 H si itu udah bener apa udah design bener itu kalo full berarti nunggu lagi kayak model kereta ya tapi kalo kereta kan yang cepet iya pokoknya gitulah ya pokoknya tuh kayak kirain kan tadi gua doang gitu yang ngeluh tentang transportasi ternyata waktu udah naik TJ banyak juga ibu-ibu yang ngeluh tentang kayak udah nunggu sejam loh tapi belum datuk di Senin gue naik TJ udah sih itu aja oke itu mungkin lebih kayak transportasi sama daily activities kita yang mungkin berubah ya gitu itu dari bangun siang jadi harus bangun pagi banget terus harus masak dulu harus makan dulu terus harus cepet-cepet naik transportasi dan dateng tapi kalau di oficenya sendiri gimana kalau dari kakaknya? di oficenya apanya nih? kulturshocknya kulturshock di oficenya jadi gini gua tuh awalnya mikirnya kerja di rumah birman itu overwork banget gitu banyak gitu banyak deadline terus strik juga oficenya ternyata pas gue masuk fleksibel banget bener-bener fleksibel jadi gak apa-apa kita mau ngapain aja yang penting kerjaannya tuh selesai gitu sesantai itu sesantai itu ya itu karena kita punya koordinator yang baik bukan begitu kalo kita juga selalu provide yang paling kita butuh ilmi iyaaa aku suka duit kok duit? kok duit? oh iyaaa masa kali ini? itu the best banget sih terus kadang tuh udah jangan-jangan bisa ber-brand ngelemangnya kadang kita juga suka dapet makanan dari UMKM oh iya iya betul-betul itu kulturshock itu kulturshock iyalah karena gue tuh mikirnya itu cuma buat di foto doang iya iya bukan buat kita ngerti gak sih kayak kita terlalu mencicipi juga bahkan review oh iyaa kalo liat-liatnya dari instagramnya Jakarta itu banyak cek ya guys berapa BUMN Jakarta instagramnya oke jadi emang Wevo agak beda ya nah gitu ya kalo dari covering sendiri di office ya di office itu gimana? itu gue kaget banget sih kagetnya gimana tuh? kaget gimana? kaget gimana? kagetnya karena dulu gue tuh pas SMK tuh gue belajar perhotelan hospitality dan gue magang gue banyak aktivitas fisik banget pas magang di SMK itu eh pas dimagang di rumah BUMN gak taunya sesantai ini gitu hmm joklang banget iya iya betul tapi santai tapi kayak serius dan at the moment kita ngerjain hal yang mau bermanfaat gitu kayak aku kasih tau kita bisa banget hari ini kita cuma tidur-tidur aja memikirin konsep eh besok udah jadi aja gitu hari harus kita kerjain gitu atau kayak hari ini Kak Dewina bilang nah besok kita eh shooting ya gini 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 besok tiba-tiba udah jadi aja gitu dan tinggal diproses sama tim jadi kayak tetap santai tetap kayak fleksibel tapi ada hal yang nyata yang kita kerjain juga ini tetap santai oke 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 selanjutnya untuk eh pertanyaan pertanyaan berikutnya nih kesan kesan kalian nih untuk kerja eh sama partner divisi itu kayaknya makin kalian yang paling penting ya oh 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 ditunggu-tunggu oke jadi gimana sih kalian kerjasama sama partner kalian dan kayak profesinya kalian dari awal belum kenal sampe kayak harus ngembang komunikasi dan sebagainya kalian jelasin juga gitu oke aku mau mulai dari tim sosmed dulu adek-adek disini adek-adek disini adek adek selama kerjasama sama Kapia nih selama Kapia ya kapia ngebantu banget aku kalo lagi terkendala buat kayak khususnya kayak bikin konten ataupun kayak ngejar deadline itu pasti kayak dia tuh selalu ada gitu kan buat aku kayak langsung Kapia aku minta tolong di handle dulu gini dia langsung bisa gitu kayak bangga banget sih aku sama Kapia kayak seneng aja gitu kerjasama ya oke berarti kayak ya udah seneng aja karena Kapia juga orangnya iya ngebantu banget sefrekuensi gak sejauh ini sama Kapia sefrekuensi gak nih kita tuh udah jadi besti iya kita udah sampe ngadain zoom gimut gitu kan nah jadi kayak jadi kayak jadi kayak ngomongin apa ngomongin apa ngomongin apa sih kak yaa yaa oke oke jadi kalo dari Alin gak Kapia berarti oke kerjasama nya enak terus mereka juga udah gampang ngebonding dengan zoom dan jimit bareng kalo dari Kapia sendiri gimana? jadi sama-sama Alin so far sih sampe sekarang sih enak gitu maksudnya walaupun kayak Alin kan sekarang lagi kuliah masih sering ini kan cuman masih bisa diajak kerjasama gitu loh kalo misalnya ditanya-tanya mengenai postingan-postingan butuh caption gitu masih bisa dijawab soalnya kan kadang kita juga butuh jawaban ya iya oke oke kerana-kerana ketemu lagi oke oke fun fact dari kalian yang kalian berdua yang tau tapi kita semua mau tau selain jimit dadakan dan zoom kalian aduh fun fact fun fact kenapa ya enggak kenapa disini gitu bahasanya kenapa disini gitu paling baru itu dulu sih soalnya selebihnya ya masih masih nah secret secret oke top teman-teman dulu kita tagline dulu ya biar semangat secret podcast wuuu kurang semangat tapi apapun kayaknya udah habis kita udah habis gitu ya lah gue masih semangat banget ayo secret podcast wuuu oke oke selanjutnya kita mau sama tim secret tim admin giana oke kesampak aku mau dari kagina dulu aku mau dari kagina kagina jangan marah ya kok jangan marah iya oh iya udah jadi siap aku dikasih tugas sama mas agung nih kamu aduh lemot kamu terlalu lemot sayang cuma itu doang sih kendalanya dilemet kendalanya lemot ya lebih gimana kesan kerja kerjanya cuma lemot atau ada hal lainnya kayak jarak tuh even lemot tapi masih ngerjain tuh gimana kalau ngerjain itu kan dia karena laptopnya lagi rusak kan cuma kalau otaknya dia lagi jalan ya jalan enak kalau diajak ngobrolnya tuh enak nyambung gitu langsung gercep gitu kan cuma kalau lagi lemot aduh kamu pernah gak ngat aku marah enggak kan orang sesabar aku bisa marah sama dia doang berarti sudah sangat-sangat sabar ya dan karena ngejelasinnya itu gak sekali dua kali tiga kali jadi langsung praktek gitu loh kalau sama dia tuh langsung praktek jadi gak bisa ngejelasin kalau dari kajara ke kagina gimana? iya karena remote aku berantem mulu jadinya iya tapi yaudah kerja kerjasama iya tapi dia sagar ya iya 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 jadi temen-temen kampus juga ngasih masukan ke dia gitu oke untuk anda masing-masing oke berikutnya tim even in partnership gimana tuh kesan dan kesannya kerja bareng disini ada kesan kekannya ya guys gimana tuh kekannya kesan ke dia sama aku jadi gini lauri tuh bukan orang yang susah untuk diajak kerjasama gampang banget gampang banget buat bonding sama lauri gitu lauri tuh orangnya juga enak gitu maksudnya ngobrolnya tuh bukan kerjaan aja tapi diajak ngobrol curhat yang lain tuh oooooow iya bener-bener itu pendengar yang baik kan suka kasih saran yang bagus terus, kadang misalkan gue juga lagi ada monitoring saya sama dosen buat project Lauri tuh gak banyak ngomong, kayak dia langsung, oke gue take over gitu kayak keren banget, dia suka gimana, gimana cuma part page nya dia gak pernah tidur iya 3 hari ya dia overwork kanaknya ya sangat produktif, internnya bisa 5 kali 5 kali dalam loktu yang sama oke, oke, oke kalo dari aku sendiri kesan kira sama sama kakaknya dia sama gitu kakaknya tuh kayak yang, yaudah kalau sibuk yaudah gue aja, tiba-tiba udah jadi aja kadang Mas Abung, tolong dong form pendaftaran kita tuh kayak baru mikir, yaudah ini G-formnya udah jadi gitu jadi kayak kerjanya tuh set 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 terus kita bagi, oke kakaknya ini, aku ini, aku ini, kakaknya ini kadang, kalo misalnya ya, kalo yang pernah 25 bagi 2 kan, 12, ada 12 sama 13 kayak iya, kak boleh gak sih, kalau kapannya yang 13, aku males gitu kemarin tuh kayak, aku lagi kayak, banyak gitu yaudah kakaknya langsung kayak, yaudah take over atau, sama kakaknya tuh langsung kayak yang, oke oke, dan langsung baginya tuh langsung sesuai gitu jadi, aku kerjanya 50-50, gak untuk salah satu itu terus, kita juga liat di mendadakan ya, guys jadi kadang kita tiba-tiba disuruh ini, disuruh itu cuma, passion yang kakaknya keren banget, jadi bisa balance antara aku sama kakaknya iya gimana? mantap? mantap oke udah, dari kita? udah oke dan berikutnya dari team yang paling lu tungguin banget lu tungguin banget lu tungguin banget lu tungguin banget mereka tuh kayak yang bisa bilang gua tuh kakak Wina kan kayak kapan kita? kapan? udah gak sabar buat kasih tau nih kira-kira gimana kesan kerja aku mulai dari kak Wina karena iya bukan berdua, bertiga jadi kayak ke kak Fadil dan ke kak Ais silah oke nanti Fadil sama Kois tambahin aja ya sebenernya kalo personali awal banget tau kerja sama dua cowok aku cewek sendiri tuh rada takut rada aku bisa gak ya ngimbangin apalagi mereka yang dari jurusannya beneranya jurusan sesuai dengan divisi gitu gitu tapi lama-kelamaan pahamin mereka gimana kerjanya ngikutin alurnya seru sih mereka tuh asik juga biarpun harus dipancing dulu gitu sih mereka banyak banget juga banyak tapi berantem berantem itu kan komunikasi oh waw waw tapi kayak mereka baik karena kalo aku lagi bimbingan skripsi gak bisa dateng mereka gak gak yang marah gitu kalo mau take over kerjaan aku atau kerjain semuanya jadi berdua aja sama fun fact nya pernah kak Wina kan sakit bener-bener mereka udah tuh gak mau ganggu kak Wina jadi mereka tuh merasaan anakku yang harus bantu ngubungin gitu udah padahal mereka harus dibangus udah naik jadi kayak waw 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 ワ waw 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 kayak gini karena kayak bisa saling ngisi gitu loh jadi aku kan sama Dina emang suka yang di bagian apa namanya sosmed ya yang untuk desain IG gitu nah kadang kan pas bikin materi itu desainnya aku suka nanya nih warnanya bagus nggak ya bikin apa namanya argumen gitu tiba-tiba aku aku sama kawina Dina sama Dina kadang beda opini gitu loh ini bagusnya gimana sih jadi kita suka ribut kayak kecil-kecilan nah disamping gitu aku sebenernya ada Fadil nih yang biasa netral menengah jadi kayaknya jadi makin lain juga gitu oke oke yeay thank you kalau dari pencah Fadil gimana ya Fadil? gue singkat aja ya seru, seneng, fleksibel, asik sih tadi apa aja nak boleh ulang? seru, seneng, fleksibel, asik yeay takut tangan dulu loh buat kita semua enggak banget jadi kita harus bisa banget untuk ngebangun bonding ya dalam game komunikasi sih yang paling penting jadi komunikasi terus the key kita semua gitu oke jadi makasih banyak temen-temen semua sudah menjawab nih dari divisinya gimana terus secara kerjanya gimana ngebangun bondingnya tuh gimana gitu nah mungkin yang terakhir yang aku pengen tanyakan nih kita juga asetim di sini nggak hanya masing-masing dengan mungkin desain dengan desain atau sekret dengan sekret jadi gitu tapi kita juga all team nih ada 9 orang dengan 4 divisi yang berbeda gimana sih cara kalian ngebangun kerjasama antar divisi gitu bukan sama rekan divisi tapi antar divisi gitu mungkin aku minta perwakilan aja dari masing-masing divisi kalau dari admin sendiri Kak Cara gimana? kenapa tuh? nggak ngebangun komunikasi ke divisi yang lain jadi apa komunikasi antar divisi ya kayak misalnya kayak kita rekannya kayak nih aku nih sorry nih gue udah udah ga lemot lagi kayak gue karena minta pamflet untuk di upload di CMS yeee itu contohnya gitu kan? iya benar terus lu lanjutin Gin? iya untuk bagian admin sendiri untuk ke anak event anak-anak desain anak sosial media iya ada kerjasamanya sih gitu pada baik juga kasih arahan juga gitu oke yeee itu pandel pada lemas ya temuk tangan ya oke berikutnya dari event, event gimana cara ngebangun komunikasinya? hmm dari event menurut gue gue sama lauri tuh selalu memfollow up itu loh dari setiap divisi contohnya kayak sosmed terus sekret terus desain terus kalau misalkan mereka kayak ada yang kurang deh atau ada yang salah deh itu kita kasih masukan gitu atau mungkin mereka kayak pengen nanya rekomendasi maksudnya kayak saran dari kita juga kita bisa kasih ke mereka gitu hmm oke, temuk tangan dulu buat tim sosmed gimana? siapa? gue jawab? aku atau Katia? Alim boleh? aku kalau buat sosmed pasti berhubungan sama semua divisi gak sih? jadi kayak kita tuh butuh banget desain buat kayak ngebantu ngedesain content plan yang udah kita buat juga kan terus kalau sama event juga kemarin buat dokumentasi sama kayak ngepost apa? flyer flyer gitu terus sama sekret juga dokumentasi ya kan yang tentunya bakal kita kasih ke sekret gitu sih iya thank you kalau dari tim desain dimana Kak Vadil? kalau kita lagi lihat jadwal kedepan kita nanya ke tim event terus buat postingan selanjutnya kita nanya ke sosmed dan sejauh ini gak ada masalah sih oke berarti gak mau komunikasinya nanya? reminder juga sih ya oke oke aku boleh nambahin gak? untuk secara general di luar perdivisian-perdivisian ini aku senengnya sama temen-temen manggung lain ini tuh kayak kita minggu pertama itu bondingnya lewat bitpall gitu oh iya 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 jadi di luar kerjaan dan lain-lain biarpun kita semua selain terhubung kita tuh bisa bahas hal lain tentang hidup kita aja jadi kayak kita yang apalagi anak lantau nih gak punya tempat untuk ngeluarin pikiran dia jadi kayak ngerasa punya tempat lagi gitu gitu sih jadi fun fact-nya kita gimana? suka ada aja aja kita tuh suka ada beanbag session di hari Jumat which is hari ini guys dan moderatornya as always selalu sama Lauri kayak udah pernah abis aja kayak udah abisnya dia let's leave pokoknya kita kayak disini tuh as a family tapi ngerjain job dash juga ngerjain hal-hal yang emang yaudah jadi tamu jawab kita gitu terus kalo kita lapar gimana guys? aku boleh nambahin gak fun fact-nya tadi oh iya boleh nah ini kan biasa iya 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 okey jadi iya okey iya okey gimana kalo kita makan akar ini? okey diterapir sama koordinator kita kita pake yeay okey kenapa mas Agung pilih duduk di bawah? lebih enak ya? lebih enak aja biar sama kayak kalian ooooh dia gak sama oke jadi kita udah kedatangan tamu spesial banget nih ada koretor BBMN Jakarta yang sudah banyak sekali memberikan kita pelajaran terus kasih kita juga banyak insight baru banyak relasi baru mungkin ya iya oke tempat tangan dulu dong mas Agung oke boleh mas Agung mungkin orang-orang udah berkenal tapi tempat tangan dulu lagi aja oke oke halo semuanya nama saya Agung disini saya sebagai koordinator rumah BBM Jakarta ooooh itu aja cukup kesibukannya sehari-hari ngapain? kesibukannya sehari-hari ya ngurusin rumah BBM Jakarta ini bikin program-program pemberdayaan buat teman-teman UMKM khususnya di wilayah Jabodetabek karena tau gak sih UMKM itu menjadi salah satu penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia maka dari itu kita harus punya fokus ke UMKM supaya mereka bisa naik kelas karena kalau semakin banyak UMKM yang sukses disitu juga semakin terbuka lapangan pekerjaan makanya kita perlu mendukung UMKM yang ada di Indonesia UMKM naik kelas ya betul oke terpetakan lu dong oke tadi kita udah banyak banget nih dengerin anak-anak magang mungkin bukan sisi curhat ya tapi lebih kayak ngobrol apa aja sih yang mereka dapet selama hari di BBM Jakarta nah kalau dari Mas Agung sendiri nih gimana ngeliat progres anak-anak magang yang emang basic cuma 3 bulan nih dan progres mereka tuh secepat apa atau mungkin ini kenalan-kenalan mereka gitu jadi lebih ke progres oke sejauh ini berarti kurang lebih berjalan hampir 2 bulan ya iya hampir 2 bulan nggak terasa ya iya mungkin sebelum-sebelumnya saya harus menjelasin misalkan ke kois nih kois tolong kerjain ini stepnya kayak gini nanti ambil warnanya disini kayak gini-gini bener-bener detail itu tapi yang saya rasain sekarang tuh ketika saya ngasih instruksi ke kalian nih ke anak-anak magangnya sekarang kadang kadang ke kois nih is bikinin ini ya contohnya kayak gini dia langsung paham dan saya rasa semuanya kayak gitu jadi udah bisa apa ya memahami lah lebih cepat lebih cepat memahami kayak gitu dan juga satu hal yang saya suka dari teman-teman magang yang saat ini adalah selalu report progress itu salah satu hal yang penting dan juga disitu kan kalian juga bisa mendapatkan masukan ya kayak duwina nih duwina ini tepuk tangan dulu buat duwina duwina ini adalah salah satu mahasiswa magang yang sering update progress misalkan dia lagi bikin desain mas ini bagusnya desain ini warnanya kayak gimana ya bahkan dia ketika konsultasi itu dia udah menyiapkan beberapa pilihan jadi udah ada tiga opsi tinggal duwina memberikan masukan eh apa bertanya lah untuk diberikan masukan warnanya yang mana dan itu salah satu sikap yang baik menurut saya seperti itu yeay itu gak lepas dari bentuan tim yeay oke oke jadi mungkin tadi mas Alung sedang sedikit memberi semangat memberikan pujian buat anak-anak magang disini kita juga mau kasih tagline buat mas Agung ya siap 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 kak ready gak? ready 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 banget semangat dong siap oke kita coba dulu ya mas Agung we go we go we go we go afadil afadil tuh F4 apa pas siap ayo ayo mas Agung we love you yeay ayo ayo kalo kak ngawal ada gak? tagline nya kalo kak ngawal ada gak? kalo kak ngawal ikut podcast kita tengokin kalo kak ngawal ikut podcast kita tengokin ada sih ada sih sesi khusus kak ngawal ada oke tungguin kak ngawal terus ya part lebih mengenal kak ngawal lebih dekat dengan kak ngawal oke 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 berarti kalo dan mas Agung sendiri kan tadi udah mention simple mention juga kalo emang anak-anak di batch ini lebih cepat gitu ngertinya yes something special yang menurut mas Agung kayak oh ini keunikan banget nih dari tim batch yang ini itu apa? keunikan banget dari tim batch yang ini adalah ada Lauri namanya yang jadi moderator yang memang tadi kata kois ya kalo gak ada si Lauri sepi bener banget bener ya bener banget sih dan juga keunikan kedua temen-temen ini satu frekuensi gitu bisa jadi nih kalo misalkan gak satu frekuensi pasti yang lain nganggap Lauri itu ya apa sih so asik gini betul betul untuk untungnya disini masih satu frekuensi sehingga ketika Lauri banyak bicara disini juga temen-temen meresponnya dengan baik dan itu merupakan salah satu yang baik sih menurut saya selain daripada kita kerja profesional juga kita perlu menumbuhkan yang namanya chemistri 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 sorry sorry kita juga perlu menumbuhkan yang namanya chemistri supaya apa? supaya atmosfer lingkungan kerja kita bisa dibuat dengan nyaman supaya kita gak ada rasa khawatir kemudian rasa cambung rasa gelisah nah itu perlu dibangun karena kalo misalkan chemistri udah dapet lingkungan kerja atmosfernya udah enak kerja pun jadi nyaman dan yang dihasilkan pun pasti yang terbaik seperti itu gitu gitu lah ya 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 oke kan Mas Agung dari gue bilang ada penting banget nih untuk kebangun vibes dan kolaborasi yang bagus gitu sebagai Mas Agung sendiri kan ketemu juga nih dengan banyak orang anak-anak magang gitu nah cara Mas Agung sendiri bangun komunikasi dengan anak-anak magang yang beda banget nih karakternya mungkin kayak kalo ke aku Mas Agung ngomongnya akan berbeda dengan ngomong ke ke Padil atau ngomong ke Alin gitu nah dari Mas Agung sendiri gimana cara mengkomunikasi chemistrinya ini oke kalo dari saya sendiri saya lebih ke apa ya saya lebih ke mendidik temen-temen di awal itu untuk bisa segan biasa sopan terlebih dahulu jadi saya rasa saya akan menemukan hal itu dulu kepada kalian nah nanti kalo misalkan memang dari penilaian saya pribadi temen-temen udah udah apa ya udah mempunyai sifat tersebut gitu maksudnya nggak seenaknya dan lain-lain hal dari situ saya baru akan menemukan chemistry yang bener-bener berlebih ke temen-temen gitu bahkan disitu saya nggak akan ibaratnya nggak akan bikin sekat nih nggak akan bikin sekat antara yang magang dengan saya mungkin Kania dan Lauri kalo kita bincang-bincang di grup udah kayak temen ya besti-besti udah kayak besti ya nah itulah salah satu cara saya untuk bisa menemukan chemistry dengan anak magang ya seperti itu keren banget dan juga salah satunya itu kayak kemarin lah kita bukber ya itu adalah salah satu cara saya untuk kita bisa sama-sama membangun chemistry kita bisa sama-sama saling mengenal nah juga salah satunya dengan saya belikan mie instan satu dus guys satu dus itu buat anak-anak mahasiswa yang rantauan inilah nah itu juga jadi salah satu upaya saya untuk bisa menemukan chemistry karena kan dari mie instan itu bisa masak bareng lah iya makanya satu piring lah iya iya jadi barpu yang berbeda iya 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 oke THANGS AGUNG Jadi mungkin Mas Agung juga banyak ketemu orang selain kita gitu Terus kayak harus ketemu kita, ngurusin kita lagi, ngurusin UMKM lagi Jadi kayak kalo jadi Mas Agung kayaknya yang kuat-kuat aja gitu ya Bener bukan begitu, Sobat? Bener! Bener Sobat? Bener-bener Mereka udah capek banget udah sih Oke, aku mau nanya mungkin dua pertanyaan terakhir sih dari aku Untuk sesi diskusi kita Nah, dari Mas Agung sendiri gimana sih first impression Mungkin interview ya, atau mungkin waktu ketemu disini Sama realita gitu Karena orang tuh kalo dia first ketemu pasti kayak alim, hal-hal baik yang tunjukkan gitu Tapi kalo realita mungkin kayak berbeda gitu Dari Mas Agung sendiri tuh gimana? Jawabnya real condition atau perlu lip service Aduh real condition Pokoknya yang bisa enak didengar aja hari Gak ada yang negatif sih ketika dari interview pun Temen-temen yang ada disini adalah memang yang udah saya pilih Ya udah saya pilih dari sekian banyak kurang lebih yang apply itu ada sekitar 300 Yang magang di RB Jakarta ini Cuman kita dari RB Jakarta sendiri memang selektif memilih temen-temen yang akhirnya magang disini Jadi temen-temen ini adalah orang-orang yang terpilih Dan juga ketika interview tentu ya namanya interview saya lihat juga banyak-banyak jawaban yang diplomatis Terlalu diplomatis Kalo kamu masuk ke RB Jakarta, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat Saya akan membuat Misalkan sosmed ya misalkan Bukan Kepia ya Bukan Kepia atau Pak Alir ya Saya akan membuat konten-konten di rumah Bowman Jakarta menjadi lebih baik Supaya bisa mendapatkan followers yang lebih bla 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 Itu adalah salah satu jawaban yang diplomatis terlalu Apa sih gitu kan Nah seharusnya yang di interview itu Jawaban yang memang real nanti akan kalian lakukan Seharusnya seperti itu Tapi ternyata kenyataannya Ketika saya bertemu dengan temen-temen disini Jawaban diplomatis itu bisa direalisasikan Alhamdulillahnya seperti itu Yeay Tunggu tangannya Jadi tentu ketika interview Saya melihat temen-temen ada yang tegang Di zoom-nya itu Ini OnCam aja enggak lah Dia tahu OnCam Bingung dia mau gimana Tapi Kania sempet on terus ilang Iya soalnya kameranya burik Enggak kameranya gitu Iya Murah say Kayak gitu Tapi ya akhirnya ketika bertemu Tidak jauh dari yang Saya pikirkan ketika interview Semuanya masih Dalam koridor sih Enggak ada yang ketika di interview bagus Datangnya di lingkaran Seperti itu lah Mas Agung ngas Orang yang sudah punya banyak experience Terus juga udah jam terbangnya udah tinggi ya Terus relasinya udah dimana-mana Kita juga mungkin emplok ya Relasi-relasinya Mas Agung gitu Nah pesan nih buat Anak-anak magang yang sedang berjual Mungkin masih kuliah Tapi udah ambil magang Atau yang emang dari Pertulian udah minta magang gitu Jadi pesan Mas Agung untuk anak-anak ini gimana Soalnya satu bulan lagi enggak sih Kita selesai Oke Satu pesan Eh enggak satu deh Ada beberapa pesan buat kalian Salah satunya Manfaatkan Momen magang kalian Di rumah Boymen Jakarta ini Untuk membangun portfolio sebanyak-banyaknya Karena ini bisa jadi Ya bisa jadi tempat teman-teman Untuk membangun portfolio profesional Apalagi dengan nama tempat yang Ada kata-kata Branding Branding yang sangat kuat Sepertinya Yang kedua Tunjukin skill teman-teman Eh Jangan pernah Bilang nggak bisa Kalau teman-teman belum nyoba gitu Kenapa saya bilang itu Saya selalu Selalu percaya bahwa Manusia itu Punya banyak akal Manusia itu punya banyak cara Contohnya apa Kita bercontoh pada pesawat terbang deh Kok bisa Barang segede itu terbang Mungkin dulu sebelum ditemukan pesawat terbang Gak ada yang mikir Emang bisa Barang yang gede Tontonan bisa terbang Tapi nyatanya dengan akal manusia itu bisa terjadi Terus yang kedua mungkin Bangun jembatan melintasi pulau Suramadu Kita mikirnya kan Gimana ceritanya gitu kan Bikin jembatan bisa nyebrang pulau Tapi ya Karena manusia Pada dasarnya manusia ini banyak akal Jadi Jembatan itu pun bisa Apalagi mungkin Kerjaan-kerjaan yang di rumah goyemen ini Yang Nggak disuruh bikin pulau Nggak disuruh bikin jembatan Saya rasa semua bisa dikerjakan Asal ada kemauan Kayak gitu Tadi ada berapa Dua 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 ya Oke Udah pada ngantai jadi nggak fokus ya Berikutnya Jalin komunikasi yang baik dengan siapapun itu Karena kita nggak tahu Karena kita nggak tahu rezeki kita datang dari siapa Yes Sebagai contoh nih Dari sembilan anak magang ini Saya nggak tahu nih Apakah suatu saat saya bakal dapat rezeki dari Duwina Atau dari si Zara Atau dari Gina Atau dari Lauri Saya nggak tahu Nah maka dari itu Jalin komunikasi yang baik Sama semuanya lah Seperti itu Oke Dan juga Perluas koneksi Yes Perluas koneksi Ini wajib Saya rasa ini penting banget buat temen-temen Penting banget buat temen-temen Mungkin di dunia kerja Di luar sana Ada istilah orang dalam ya Temen-temen Nah cuma ada juga istilah referensi Referensi Bisa jadi ketika temen-temen disini menunjukkan skill yang baik Kompetensi yang baik Temen-temen bisa saja mendapatkan referensi Dari jaringan yang temen-temen temuin di rumah women ini Untuk kerja di tempat lain Salah satu contohnya adalah saya Saya masuk ke rumah women ini Adalah Dulunya sama kayak temen-temen Dulunya sama kayak temen-temen Statusnya magang terlebih dahulu Kemudian ada posisi kosong Saya diminta untuk masuk Dan saya masuk tanpa tes Jadi tunjukin aja skill performa yang terbaik Gitu sih Terima kasih 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 связi Terima kasih Terima kasih T recommendation Terima kasih Terima kasih Terima kasih Titik Sial � Syria Jadi guys, PJ di hal terharapan kita itu emang agak lama ya Kode itu ya pokoknya Oh Tuhan gitu Sampai kadang tuh kayak lebih enak kita lebih lama nunggu disini meeting daripada kita nunggu disana Misalnya tuh kayak lama banget, disini kayak meeting cuma diurus meet selesai Disana tuh kayak setengah jam ada, satu jam ada gitu nunggu Jadi ya, takutah untuk para kejuang-kejuang PJ Oke, berikutnya Si paling ngejar deadline Ngejar deadline Ini lebih ke personal ya, bukan mungkin Si paling ngejar deadline 1,2,3 Kania Kau kelas sih Tiga loh Tiga loh Sampai padel kok is Dwina 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 Oke, kenapa masa kamu pilih anak desain? Karena anak desain selalu diberikan deadline-deadline yang mepet dan gak masuk akal Ayo Kalo tim sekernya kenapa Kak Mia? Karena menurutku dia yang tugasnya lebih ribet gitu loh Duh ini aku, lu ga nanya gue kenapa gue mau ngomong? Belum, kan gue baru ngomong, ngomong, sabar Nanda moderator Yaaaaaaaaaa Waduh, enciwakan kan Engga, duidah tuh, bejar lagi banget lah deadline Bahkan waktu kemas lagu ngulang tahun sih Bahkan dia pasti ngecat dulu Ntar dulu Padahal gue yang pro-provisan, buka yang Baru-baru Iya, dia baru kompleksnya Bahkan pas mas abung udah mau masuk aja, dia masih Iya, iya kan Gini 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 Oke, gitu ya guys Emang kita disini tuh Mengejar deadline supaya kita bisa punya waktu turun Dan di mana? Beanbag Oke Berikutnya Si paling makan Si paling makan Satu, dua, tiga Kanya Oh iya, dua, dua, dua Iya bener Iya, bener Oh iya, ini ada dua festival Iya, ini ada dua festival Ini ada dua festival Ini ada dua festival Iya, 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 iya Kanya, kanya Kanya, kanya Kanya, kanya Kalau kanya, kanya Kanya, kanya Makanannya udah ada, belum ada lima menit gitu Tiga menit aja belum Nah, kalau Kalau enak Dari pagi baru masuk Iya, betul Iya, betul Eh, boleh makan gak sih? Eh, boleh Tidak 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 Kalau'ma pulang Eh, itu gak pulang Tidak Makanya ada aja Terus dia kalo ga makan, keliatan banget bukanya tuh kayak bete banget Jadi emang dia harus makan Ini masih personal Si paling anker Anker atau apa? Anker 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 Bukan disini anker ya Nanti ada lagi mungkin ya Satu, dua, tiga Nia Ania sama Lalu Pokoknya kita anak kereta Ya pokoknya kita tuh Tiba-tiba jauh banget Aku dari Depok, dari Lupe Melewati Manggarai Kalau yuk gimana Aku tuh rotonya dari Depok Turun di Manggarai Lagi ke arah Tanah Abang Terus turun di Tanah Abang Tiba-tiba ke sini, Nekapa Kalo merah dari Pamer ke sini Dari Pamer ke sini, Nekapa? Oh, Jere Padahal Basweb juga Sabar ya Sabar ya Sip, pada dulu Oke Next one yang terakhir untuk personal ya Semuanya kita masuk tim Karena kita udah lama juga ya Udah pada capai ya Oke Paling terakhir, si paling datang pagi Kani ya? Kani ya Kayaknya dia paling jauh Tapi dia paling pagi Tapi Mas Agung menunjukkan kekois Gak gitu Nah, aku boleh jelasin gak? Sebenernya aku datang pagi tuh Kan sekarang sama Padil kan Karena Gak, kita gak pernah menjelaskan itu Ayo, Mas Agung, Mas Agung Ayo, Mas Agung Menunjukkan aku pagi karena Aku pagi tergantung Enggak, jadi Sebelumnya kan bareng Jadi dia minta pagi itu Jalan, apa jalannya Jadi mau gak mau Aku nunggu di stasiun gitu kan Kan jemput dia dulu gitu di stasiun makanya pagi Jadi sebenernya bukan Khois yang rajin Rajin ya Oke Oke Berikutnya Kita akan berasok tim Ya guys Jadi ini nunjuknya Oke Tim misalnya kemana kemana Kita lihat chemistry juga Dan Insting ya Insting Kau lihat insting nih Sini Ada tiga ruang Apabila kan ada closing Jadi sabar ya guys Yang pertama Tim paling sat-sat-sat-sat Langsung jadi Iya tuh ya Iya Ini nunjuk apa ini? Nunjuk Ini antar divisi Oke oke Kalo Gege Nunjuk ke Kawina Event Nunjuk ke Kania Sosmen Nunjuk ke Pia Admin Nunjuk ke Ajaran Oke Pimpa Sat-sat-sat-sat Tua, dua, tiga Jelas Oke Ke desain sama ke event Kalo ke desain kenapa? Guys kenapa ke desain? Ya bukan anak desain Ya bukan anak desain Masa anak desain Ya maksudnya yang jawab bukan Seperti yang sudah dikatakan oleh mas Agung Iya betul Kadang desain tuh Dikasihnya dadakan Hamin sejam aja Mereka udah Udah jadi say gitu Pasti kelar Oke Kalo anak event kenapa tuh? Kalo aku ngerasa event itu Projectnya itu Kedepatnya mereka udah pelatihan Ya Jadi kadang mereka tuh nanya-nanya Guys di grup Gini fanficnya Hari ini ada event gak? Kayak mereka tuh tau kalo Event kita tuh kadang gak ada Event kita tuh kayak Udah dipersiapin Tapi kurang briefing ke mereka Gitu-gitu Iya betul-betul banget Hari ini ada event gak? Jadi catat-catatnya Mereka tuh emang desain ter-best-best Dan event untuk lo Ter-geret-geret Oke Yang kedua Tim paling legowo Kegowo ya? Jelasin gak kan ya? Gagowo tuh maksudnya kayak Menerima Menerima banget gitu Kayak gak ada Gak ada sanggahan Kayak iya 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 Ya udah gue kecerdasannya Oh ini Oke Oke Satu Dua Pasti 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 design Pasti design Pasti design Pasti design Apakah gue ganti soal aja Biar gak jangan disambil Oke Tapi emang Tim design tuh kayak Apa aja mereka akan Berusaha dikerjain gitu Mereka itu bukan passion mereka Tapi mereka mau belajar Dan itu something yang menurut aku kayak Gak semua orang mau untuk belajar Tapi kalo mereka mau belajar Berarti nilai plus untuk mereka Tepetamannya Tepetamannya Lalu terakhir Team suka nonton 1 2 3 Team suka nonton 1 2 3 yang suka ngomporin nonton 1,2,3 Lauri ada kainya nonton gak sih ada pertanyaan mungkin ada mas Agung ada yang mau namban-namban lagi tidak satu lagi deh reflect aja ntar disebutin ya the best division of the month the best division of the month 1,2,3 design best staff of the month best staff oh mas Agung best staff jelas deh ya 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 sabu tangan dulu buat semua ya oke jadi kita sudah selesai untuk sesi podcast chit chat podcast pada hari ini dan thank you so much teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya sudah hadir juga dengan tema yang seru banget hari ini kita kalau full kira-kira nextnya kita pakai dress code apalagi teman-teman semua boleh komen boleh banget juga untuk like komen komen video ini komen dan juga subscribe channel rumah BMW Jakarta terima kasih banyak semuanya sampai jumpa di chit chat berikutnya dadah bye 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 bye